Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera Bangsa ini akan makmur selama Anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi Nah ini santri gaya Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi habibnya Mulai mengkoreksi habibnya Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Loh, kok begini reaksi para habib? Kok malah kelihatan panik? Mungkinkah mereka ini merasa terusik sebab sekarang banyak orang pribumi yang sadar? Mungkinkah mereka kebingungan mencari pembenaran Di saat orang-orang pribumi mempertanyakan keaslian mereka? Mungkinkah? Dan yang dipertanyakan itu bukan keaslian habibnya Kalau soal keaslian habib itu mungkin banyak yang asli Tapi yang dipertanyakan itu benarkah para habib itu adalah duriah nabi? Nah ini yang menjadi pertanyaan Dan para habib juga belum memberi bukti yang melegakan Kalau habib novel tadi membahas tentang duriah nabi yang ada di Indonesia Nah mereka itu banyak sekali Mereka dari para duriah wali songo Dan wali songo itu positif keturunan nabi Jadi jika ada yang meragukan duriah wali songo merupakan keturunan kanjeng nabi Nah ini perlu dipertanyakan lagi Kalau mereka para duriah wali songo ini sudah fik tidak ada keraguan Kalau nasab mereka itu nyambung kepada Rasulullah SAW Lewat jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Dan orang pribumi Nusantara selama ini juga baik-baik saja dengan mereka Dan tak pernah mempermasalahkan nasab mereka Sebab apa? Sebab kita orang Nusantara ini banyak sekali yang berhutang jasa pada mereka Dan harusnya banyak mengucapkan terima kasih kepada mereka Sebab dengan adanya mereka Orang-orang pribumi Nusantara bisa mengenal Islam Orang-orang pribumi Nusantara bisa kenal dengan kanjeng nabi Tapi kalau para habib dari Yaman Apa yang sudah mereka berikan kepada penduduk Nusantara? Cacimaki? Hinaan? Mendewan-dewakan? Apa? Jadi ini soal fakta yang kita alami dan kita rasakan selama ini ya Kalau misal para habib ini mengklaim bahwa mereka yang mencetak para kiai dan ulama di Nusantara Ketahuilah bahwa sebelum para imigran ini datang ke Nusantara Nusantara itu sudah banyak kiai dan ulama ternama didikan para wali Songo Jadi ya begitulah Kemudian kalau habib dari Yaman mengklaim bahwa mereka yang mengislamkan penduduk Nusantara Lah ini adalah berita bohong yang sangat kebablasan Apalagi Atau misal para habib mengklaim bahwa wali Songo itu adalah bagian dari mereka Yakni bagian dari para habib Lah ini salah total Sebab wali Songo itu berbeda dengan Baalawi Jalurnya berbeda Nasabnya berbeda Dan lembaga pencatatan nasabnya juga berbeda Duriah wali Songo itu gelarnya atau sebutannya itu Syarif dan Syed Sementara Duriah Baalawi sebutannya Habib Kan beda banget Dan para wali Songo maupun Duriah wali Songo itu bukan Habib tapi Syed dan Syarif Paham ya Terus sekarang kalau misal disuruh memilih Milih bani wali Songo atau pilih bani Baalawi Apa pilihan Anda Kalau saya sih lebih memilih kepada bani wali Songo atau Duriah wali Songo Salam Moras Selamat menikmati